Semara penyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, 500 pelajar di Distri Keniam, Kabupaten Induga, Provinsi Papua Pegudungan, berjalan kaki mendatangi Pol Satgas Yodif MR411 Kostrat untuk mengikuti aneka perlombaan. Selain lomba, juga digelar kegiatan peduli Gizi. Warga Kabupaten Induga antusias memeriahkan peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia. Sekitar 500 pelajar bersama para mama berbondong-bondong datang ke Poskotis Distri Keniam untuk mengikuti acara perlombaan yang digelar Satgas Pamtas RI Papua New Guinea, Mobile Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat bertema Aku Cinta Indonesia. Raut bahagia penuh semangat terpancar di wajah pelajar Papua yang mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an seperti memasukkan pensil ke dalam botol, makan kerupuk, balap ke lereng, memecahkan air dalam plastik, dan juga futsal. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa menyelenggarakan kegiatan untuk lomba-lomba anak-anak di Distri Keniam Kabupaten Induga. Para guru dan kepala sekolah yang mendampingi muridnya mengaku senang dan sangat antusias dengan kegiatan yang dibuat oleh Satgas Yonif MR 411 Pandawa Kostrat ini. Terima kasih. Pada Bapak-Bapak Tentara terutama dari Kemudian perwakilan Pak Guru Laraga SD Gabungan dan Pak Guru Laraga SD Distri Keniam Kegiatan yang dibarengi acara peduli Gizi bagi anak-anak ini sebagai wujud kepedulian nyata Satgas Mobile Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrat kepada generasi penerus Papua sekaligus menanamkan rasa nasionalisme. Dalam acara peduli Gizi pejabat Bupati Induga Edison Buijangge dan istri secara simbolis menyerahkan paket makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna kepada anak-anak dan pelajar. Meskipun digelar di tengah ancaman gangguan oleh kelompok separatis teroris Papua KSTP tetapi kondisi ini tidak menyerutkan niat para ksatria Pandawa Kostrat untuk menggelorakan semangat kemerdekaan dari daerah di ujung timur Indonesia. Tim Liputan ANYUS melaporkan.